Assalamualaikum sahabat Pandawa Meratus Salam Nusantara Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiah, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat Amin, Allahumma Amin Dalam kesempatan ini kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Wali Agung Ibrahim bin Azam bagian kelima dengan mengangkat judul Keramat Wali Agung Ibrahim bin Azam, Kerja Tuhan Selama ini kita mengenal istilah kerja keras dan kerja cerdas Lalu bagaimana dengan kerja Tuhan? Kisah-kisah berikut semoga dapat dijadikan petunjuk Dan silahkan Anda membuat pengertian atau kesimpulan sendiri tentang konsep kerja Tuhan tersebut Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk beliau Amin, Allahumma Amin Ahmad bin Abu Al-Hawwari berkata kepada Marwan Dan Marwan adalah seorang yang dikenal cerdas, berbicara kepadaku tentang Ibrahim Marwan berkata, tidak ada yang menjadikan Ibrahim bin Adam mulia kecuali karena kejujuran dan kedermawanan Ibrahim adalah seorang yang sangat dermawan Mada bin Isa berkata, Ibrahim bin Azam tidak mengungguli sahabat-sahabatnya dalam puasa ataupun salat Hanya saja dia mengalahkan mereka dalam sifat jujur dan dermawan Muhammad, saudara Ahmad bin Abu Al-Hawwari berkisah Daud Ar-Ramalah datang dengan mengendarai kuda tanpa pelana Maka ditanyakan kepadanya, di mana pelanamu? Dia menjawab, pergi bersama kedermawanan Ibrahim bin Azam Ahmad berkata, Ibrahim diberikan satu nampan buatin dan kurma Maka Ibrahim mengambil pelana, dan menaruhnya di atas nampan Pada kesempatan lain Ibrahim diberikan hadiah madu Ibrahim kemudian mengambil baju kulit, dan menaruhnya di atas nampan Salah seorang sahabat Ibrahim bercerita Pada suatu waktu Ibrahim pernah bertempur di lautan, dan dia diberikan bagian tiga dinar Ibrahim berkata kepada sang utusan, taruhlah dinar-dinar itu di atas tikar Utusan itu lalu meletakkan dinar-dinar itu di atas tikar Lalu Ibrahim berkata kepadaku, ambillah dinar-dinar itu kemudian bawalah kepada Abu Muhammad Al-Hayat Dan sampaikan kepadanya, aku mendengar bahwa engkau mempunyai hutang Maka bayarlah hutangmu dengan dinar-dinar ini Aku pun pergi menemui Abu Muhammad Al-Hayat, dan aku berkata Ibrahim mengutusku untuk menemuimu agar engkau melunasi hutang-hutangmu dengan dinar-dinar ini Abu Muhammad Al-Hayat berkata, kembalikanlah dinar-dinar itu kepadanya Sebab aku sangat sayang kepadanya, melihat kutu busuk yang menghancurkan pakaiannya Kalau aku mengambil dinar-dinar ini maka bukan aku yang memanfaatkannya Aku kemudian kembali kepada Ibrahim dan berkata, Abu Muhammad Al-Hayat menolak untuk menerima dinar-dinar ini Ibrahim berkata, tarulah uang itu di atas tikar Lalu salah seorang syaih dari kalangan sahabat Ibrahim berkata, wahai Abu Ishak, aku mempunyai keluarga Atau syaih itu berkata, keluargaku sangat membutuhkan dinar-dinar itu Ibrahim berkata, ambillah dinar-dinar itu Syaih itu lalu mengambil dinar-dinar itu Al-Fazari berkisah, aku ikut bersama Ibrahim bin Adam ketika dia berangkat menuju Marashi Dan aku menawarkan kepadanya uang perbekalan yang ada padaku Ibrahim bin Azam lalu berkata, aku tidak pernah menyangka engkau melakukan ini padaku Sekiranya orang selain engkau yang melakukan ini, maka pantas bagimu untuk mencegahku menerimanya Kemudian dia melepaskan mantel yang dia kenakan serta melepaskan baju yang menutupi kulitnya Ibrahim lalu memberikan baju kepadaku, dan dia mengenakan mantel seraya berkata Berikanlah baju ini kepada si Fulan, karena dia adalah orang yang lebih layak memperoleh kebaikan daripada kita Di lain kesempatan, Ahmad bin Bakekar menceritakan Ibrahim bin Adam berperang bersama kami dalam dua peperangan Setiap peperangan lebih dahsyat dari yang lainnya Dia berperang melawan Abbas al-Antaki, dan berperang melawan Mihkaf Ibrahim tidak pernah mengambil bagian sebagai haknya, dan tidak juga mengambil tambahan Dia tidak pernah makan dari makanan bangsa Romawi Kami datang mengantar harta, madu, dan ayam namun dia tidak mengecap makanan tersebut Ibrahim berkata, makanan itu halal, hanya saja aku berlaku zuhud atasnya Ibrahim makan dengan apa yang dia bawa Dia juga biasanya berpuasa Dia berperang melawan Burjun dengan harga satu dinar Dan Burjun memiliki keledai, dan menawarkannya kepada Ibrahim Burjun berkata, kalau aku memberikan kuda yang terbuat dari emas kepadanya, atau yang terbuat dari perak, pasti dia tidak akan menerimanya Dan dia juga menolak segelas air Ibrahim bin Azam berperang di laut sebanyak dua peperangan Dia tidak mengambil bagiannya, dan tidak pula mewajibkannya Ibrahim berkata, pada peperangan ini Ali berkata, setelah itu Ibrahim wafat dalam perjalanan di Baten Ibrahim bin Kudait berkata, ketika aku sedang duduk di kediaman Ibrahim bin Azam Tiba-tiba datang kepadanya seseorang seraya berkata Semoga Allah menjagamu, wahai Ibrahim Ibrahim bertanya kepada orang itu, engkau mau kemana? Orang itu menjawab, aku ingin pergi ke pantai ini dan itu Ibrahim berkata, ambillah kantong Ibnu Kudait, dan masukkanlah bekalmu ke dalamnya Ibrahim bin Kudait berkata kepada Ibrahim bin Azam Wahai Abu Ishaq, ini adalah kantong milik temanku Ibrahim bertanya, engkau ingin menemani orang yang tidak memiliki sesuatu yang pantas untuknya Ibnu Kudait berkata, ketika aku tinggal bersamanya beberapa hari di kediamannya Lalu aku memberikan hadiah buah-buahan kepadanya Sedangkan kami ketika itu adalah satu kelompok Ibrahim lalu berkata, wahai Ibnu Kudait, biarkanlah buah-buahan itu Aku dan engkau jangan makan buah-buahan itu Biarkanlah buah-buahan itu dimakan oleh sahabat-sahabat kita Ibnu Kudait berkata, sahabat-sahabat kami kemudian makan buah-buahan tersebut Sedangkan kami berdua tidak merasakannya Sahel alias Ibnu Hashim menyifati ahlak Ibrahim bin Azam ini dengan menyebab sebuah hikmah Bahwa Sayyidina Umar bin Hatab berkata Aib bagi seseorang mengangkat tangannya untuk mengambil makanan sebelum sahabat-sahabatnya Ibrahim bin Bashar menceritakan bahwa aku mendengar Ibrahim bin Azam berkata Telah hilang sifat kedermawanan, kemuliaan, kebaikan, dan keinginan memberi Barang siapa yang tidak sanggup memberikan kepada manusia dengan hartanya, makanannya, dan minumannya Maka hendaknya dia memperlihatkan kepada manusia wajah yang ceria dan ahlak yang terpuji Janganlah harta kalian yang banyak menjadikan kalian berlaku sombong kepada orang-orang fakir Tidak mau menolong orang-orang yang lemah dan tidak menebar senyum kepada orang-orang miskin Ibrahim bin Bashar berkata Aku pun mendengar Ibrahim bin Azam berkata Lukman berkata kepada anaknya Ada tiga orang, di mana mereka tidak diketahui kecuali pada tiga tempat Tidak diketahui kelembutan seseorang kecuali pada saat marah Tidak diketahui keberanian seseorang kecuali dalam peperangan Tadkala dia bertemu dengan lawan yang setimpal Dan engkau tidak mengetahui siapa saudaramu kecuali pada saat engkau membutuhkannya Muhammad al-Mualim menceritakan Ibrahim bin Azam pernah tinggal di sini di Daimas Suatu hari dia pergi ke pasar Dan ketika itu di halaman pasar ada seseorang yang sudah tua Lagi bujang berasal dari hurasan yang memiliki kunyah Abu Sulaiman Ibrahim bin Azam bertanya kepada orang tua itu Kemana engkau akan pergi Orang tua itu menjawab Aku hendak ke Baitul Magdis Ibrahim bin Azam berkata Demi Allah, wahai Abu Sulaiman Aku juga hendak ke Baitul Magdis Abu Sulaiman berkata Jika demikian kita berangkat bersama, wahai Abu Ishak Ibrahim berkata Ya, lalu Ibrahim pergi bersama Abu Sulaiman menuju rumahnya Di rumah, Abu Sulaiman mengeluarkan kendi yang bagian atas tertutup Sementara di dalamnya terdapat potongan-potongan roti Dia lalu memasukkan potongan roti tersebut ke karung sebagai tempat penyimpan makanannya Dan mengembalikan kendi kemudian menutup rumah seraya berkata Mari kita berangkat Kami kemudian berangkat Ketika kami tiba di dekat pasar Ibrahim berkata Wahai Abu Sulaiman, aku ingin berbekam Abu Sulaiman berkata Ibrahim lalu berbekam sendiri Ketika tukang bekam telah menyelesaikan pekerjaannya Ibrahim berkata kepada Abu Sulaiman Apakah engkau memiliki sesuatu? Abu Sulaiman berkata Ya, Ibrahim bertanya Apa yang engkau miliki? Aku kemudian mengeluarkan kantong yang berisi 18 dirham Ibrahim berkata Bayarkanlah kepada tukang bekam Aku berkata Wahai Abu Ishak Aku memberikan semuanya kepada tukang bekam Ibrahim berkata Ya, berikan semuanya Ibrahim adalah orang yang tidak pernah menarik perkataannya Aku kemudian memberikannya kepada tukang bekam dan kami keluar Tatkala kami telah berjalan sejauh satu atau dua mil Aku bertanya Wahai Abu Ishak Dirham-dirham tersebut kita bawa untuk kita belikan sesuatu di Baitul Maqdis Sebagai oleh-oleh untuk anak-anak dan keluarga Sedangkan engkau berkata Berikan semuanya kepada tukang bekam dan kita memberikan semuanya yang membuat aku terkejut denganmu Demi Allah, aku tidak memiliki selain itu Ibrahim bin Azam diam dan tidak menjawab pertanyaanku Aku kemudian kembali mengulangi pertanyaanku Sembari menyebut tentang dirham-dirham tersebut Namun Ibrahim tetap diam dan tidak menjawab pertanyaanku Tiba-tiba kami melihat sebuah kampung yang berada di dekat jalan Lalu Ibrahim berkata Wahai Abu Sulaiman, menurut pendapatku, sebaiknya kita menginap di kampung ini Aku pun sependapat dengannya Kami pun berbelok ke arah kampung tersebut Dan kami tiba di kampung itu sementara matahari telah terbenam Sedangkan Muazzin sedang duduk bersiap-siap untuk mengumandangkan azan Kami lalu mengucapkan salam kepadanya dan masuk ke masjid Ibrahim bertanya kepada Muazzin Siapakah engkau? Apakah engkau berasal dari kampung ini? Muazzin itu menjawab Ya Ibrahim bertanya Bolehkah engkau memberitahukan kepada kami pemilik sawah yang akan memanen hingga kami bisa mengerjakannya? Pada waktu itu orang-orang telah selesai panen Sheikh tersebut berkata Penduduk kampung telah selesai panen Dan aku tidak mengetahui di kampung ini kecuali dua ladang yang sangat luas milik seorang yang beragama Nasrani Ibrahim bin Azam berkata kepada Sheikh tersebut Insya Allah Jika engkau telah melaksanakan sholat antarkanlah kami kepadanya Sungguh Kami berdua adalah dua orang tua yang memiliki keahlian dalam bekerja Sheikh itu berkata Masya Allah Tatkala Sheikh itu telah melaksanakan sholat maghrib bersama kami Ibrahim mendatangi Sheikh itu seraya berkata Antarlah kami kepada orang Nasrani itu dan engkau menyampaikannya kepadanya Semoga Allah memberikan balasan kepadamu Sheikh itu mengucapkan Subhanallah Berikanlah kami kesempatan rehat sejenak Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu Adapun Sheikh Dia ingin kembali ke rumahnya atau ke masjid Ibrahim berkata kepada Sheikh Aku berharap engkau tetap bersama kami karena sesungguhnya engkau mendapat upah Sheikh itu pun ikut bersama kami dan Nasrani itu masuk Dan dia memperlihatkan kedua kebun itu Pada saat itu bulan sangat terang Ibrahim berkata kepada Nasrani Kami telah melihat kedua kebunmu Dan kami insya Allah sanggup mengerjakannya untukmu Oleh sebab itu berikanlah kami yang engkau inginkan Nasrani itu berkata Mintalah Ibrahim berkata Kami tidak minta sesuatu Engkau lah yang menyebutkan apa yang engkau inginkan Pikirkanlah menurutmu Dan apa-apa yang akan engkau berikan Peruntukkanlah untuk Sheikh Muazzin ini Dia yang memegangnya Demikian itu Jika engkau beranggapan bahwa engkau senang dengan pekerjaan kami Maka suruhlah Sheikh itu memberikan hak kami Jika engkau tidak suka Maka engkau memiliki keluasan dan hakmu kembali kepadamu Nasrani berkata Aku memberikan satu dinar kepada kalian Ibrahim berkata Kami sepakat Berikanlah kepada Sheikh Dan insya Allah malam ini kami akan memulai pekerjaan kami Nasrani itu kemudian memberikan satu dinar kepada Sheikh Lalu kami kembali ke masjid bersama Sheikh Ketika kami telah menyelesaikan sholat isya Ibrahim berkata kepada Sheikh Kami lupa Bahwa kami tidak mempunyai arit Sampaikanlah kepada Nasrani Bahwa aku diutus kepadanya Agar dia memberikan kami arit Sheikh berkata Aku punya arit Akan aku berikan kepada kalian Lalu Sheikh itu bertolak ke rumahnya Kemudian kembali lagi membawa dua buah arit Abu Sulaiman bercerita Ibrahim berkata kepadaku Mari kita pergi ke kebun Kami pun mendatangi kebun Kemudian masuk dan ternyata di kebun itu terdapat air Ibrahim lalu melaksanakan sholat empat rakaat di kebun itu dan berkata Wahai Abu Sulaiman Alangkah buruknya kita Dua orang yang beragama Islam menghabiskan malamnya di kebun orang Nasrani Dan engkau tidak beristirahat dengan sholat di tempat ini Sesungguhnya aku menyaksikan ada orang yang pernah sholat di sini Pilihlah apa yang menurutmu baik Wahai Abu Sulaiman Engkau sholat di tempat ini sedangkan aku pergi mengarit Atau engkau yang pergi mengarit Dan aku tinggal di sini melaksanakan sholat semampuku Abu Sulaiman berkata Aku heran dengan apa yang Ibrahim katakan barusan Aku berkata Aku memilih di sini saja melaksanakan sholat dan engkau yang pergi mengarit Ibrahim pun bersiap-siap dengan mengikat pinggangnya Kemudian mengambil arit lalu pergi Sedangkan aku tetap di tempatku Aku lalu melaksanakan sholat kemudian tidur Di akhir malam Ibrahim datang menemuiku Dia berkata kepadaku Wahai Abu Sulaiman Aku melihatmu tidur Bangunlah, telah masuk waktu subuh Dan fajar telah terbit Sedangkan aku telah selesai mengarit kebun Nasrani Aku bertanya Apakah engkau telah selesai mengerjakan keduanya? Dia menjawab Sungguh, Allah telah memberikan pertolongan kepada kita Kami kemudian berwudu dengan air yang ada di kebun itu Dan duduk sejenak Tatkala telah tiba waktu sholat subuh Kami pun sholat subuh bersama syaih Ketika syaih itu telah selesai Ibrahim datang menemuinya seraya mengucapkan Assalamualaikum Syaih itu menjawab Waalaikumussalam Ibrahim berkata Kami telah menyelesaikan pekerjaan yang diembankan oleh Nasrani Kami telah memanennya semua Dan memotongnya sebagaimana seharusnya Syaih itu diam kemudian menganggukkan kepalanya seraya berkata Sungguh, menurutku engkau telah merusak Nasrani Dirimu dan sahabatmu Karena pekerjaan itu tidak akan selesai kecuali dalam lima hari Lima malam Dan engkau berkata Kami telah menyelesaikannya dalam satu malam Pekerjaan apa itu? Ibrahim berkata Subhanallah Alangkah buruknya dusta Pergilah bersama kami Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu Marilah menemui Nasrani itu Dan mengajaknya melihat kedua kebunnya Jika Nasrani melihat hasil pekerjaan sebagaimana yang dia inginkan Maka kewajibanmu memberikan hak kami Dan jika pada pekerjaan kami terdapat kerusakan Maka kami akan meninggalkan hak kami Adapun jika kami diharuskan membayar denda Miscaya kami akan membayarnya Syaikh berkata Aku bersaksi kepada Allah Ta'ala Zat yang berbuat apa yang dia kandaki Mari kita berangkat dengan mengucapkan Bismillah Kami lalu berangkat menemui Nasrani Nasrani itu keluar menemui kami Syaikh berkata kepadanya Orang ini menganggap bahwa dia telah menyelesaikan Seluruh pekerjaan yang engkau berikan Dia mengaritnya dengan baik Dan memotongnya sebagaimana yang diinginkan Nasrani itu tiba-tiba menangis Dan mengambil segenggam tanah Lalu menaruhnya di atas kepalanya Dan mencabut jenggotnya Kemudian mengucapkan kata-kata kasar kepada Syaikh Nasrani berkata Engkau mau menipu kami Ibrahim berkata Wahai Nasrani Jangan engkau berbuat seperti itu Marilah pergi bersama kami Dan jangan buru-buru mengeluarkan cacian serta cercaan Jika engkau melihat sebagaimana yang engkau inginkan Dan jika tidak maka semuanya terpulang kepadamu Perkataan Ibrahim tersebut semakin membuat Nasrani menangis Dan mencabut jenggotnya Lalu dia duduk kemudian berkata Apa yang engkau katakan? Engkau telah menghancurkan aku dan keluargaku Ibrahim berkata Perintahkanlah salah seorang penduduk kampung Ibrahim melanjutkan Sewalah orang ini dengan upah satu dirham Hingga dia datang ke kebun Dugaanku dia tidak lain adalah seorang petani Jika menurutnya pekerjaan mengarit kami terdapat kekurangan Dia akan datang memberitahukannya kepadamu Dan jika menurutnya pekerjaan kami baik Maka dia akan datang mengajarkannya kepadamu Syaikh berkata Menurutku engkau adalah orang yang jujur Marilah kita pergi bersama Lalu Syaikh meraih tangan Nasrani mengajaknya berdiri Kemudian kami pergi bersama-sama masuk ke kebun yang pertama Ternyata Ibrahim telah mengaritnya dengan baik sekali Dan mengikat potongan-potongannya dengan sangat kuat Selanjutnya kami masuk ke kebun dari arah yang lain Dan kami melihat pekerjaannya sama seperti itu Syaikh dan Nasrani merasa heran Nasrani berkata kepada Syaikh Berikan mereka berdua satu dinar Dan aku akan memberikan tambahan kepada mereka satu dinar lagi Ibrahim berkata Engkau mengingkari sesuatu Nasrani berkata Tidak Ibrahim berkata Engkau tidak menyebutkan adanya tambahan Dan kami tidak butuh kepada tambahan tersebut Berikanlah kami satu dinar saja Nasrani itu heran dengan manusia yang sedang dihadapinya ini Dia lalu memberikan upah satu dinar kepada Ibrahim Ibrahim berkata kepadaku Wahai Abu Sulaiman Ambillah dinar ini Dan ketahuilah bahwa engkau tidak usah menemaniku ke Baitul Magdis Apakah aku yang kembali ke Askolan Dan engkau yang meneruskan perjalanan ke Baitul Magdis Atau aku yang meneruskan perjalanan Dan engkau kembali ke Askolan Aku pun menangis seraya berkata Wahai Abu Ishak Aku hanya ingin menemanimu Ibrahim berkata Tidak Engkau terus menerus mengatakan kepadaku Dirham Dirham Ambillah dirham ini lalu kembalilah kepada keluargamu Semoga Allah memberikan keberkahannya kepadamu Aku pun mengambil dinar itu dan kembali ke Askolan Sedangkan Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Baitul Magdis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!